Hai berjumpa lagi dengan saya haris prosedyo video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyetting sebuah router Ubiquiti Lightbeam m5 untuk menembak Wifi ID dengan jarak 200m di disini sebelumnya kita harus mendorot aplikasinya terlebih dahulu karena saya ingin menyetting melalui aplikasi you mobile yang ada di Android sebelumnya kita download dulu you mobilenya Hai sini tulis UBNT saja Hai kayak di sini ada pilihan satu dan pilihan dua kita pilih pilihan yang you mobile yang kedua Hai sini sebelumnya sudah menginstalnya Anda juga bisa coba di Playstore untuk menginstalnya langsung ini saja kita buka Hai di sini belum ada koneksi koneksi device jadi saya akan menambahkannya sebelumnya UBNT saya berada di atas sudah sejak tiga bulan yang lalu Hai dan sudah disetting melalui komputer dan ini saya akan menjelaskan penyettingan melalui aplikasi you mobile di Android sini klik tambahkan Hai sini tambahkan login Hai Sebelumnya saya sudah menyetting login ini menggunakan IP Hai 192 168 111 disini username masih default dan passwordnya saya sudah ganti Oke sudah di input semua lalu lanjut ke tombol warna hijau ini klik Hai proses loading nah sekarang saya sudah mengakses lebih m5-nya di aplikasi Android ini jadi meleduk m5 ini sudah terdaftar dalam aplikasi ini dan selanjutnya abaikan saja ini SSID yang sudah saya setting sebelumnya kita setting terlebih dahulu ke konfigurasi nah disini ada pilih beberapa pilihan jika Anda ingin menembak ke wifi ID gunakan wireless modenya mode station Hai nah disini WDS diaktifkan dan SSID kita cari terlebih dahulu nah disini saya menggunakan SSID Wifi ID Hai nah disini kita klik kita konek Nah setelah saya konekkan selanjutnya kita kita setting antena disini saya menggunakan fit only saja kalau ingin mengganti dengan 11 x 14 Hai sama aja tapi lebih stabil di fit only saja sini output keluarannya gunakan maksimal saja 25 Hai dan auto adjust stand gunakan otomatis saja klik aktif selanjutnya di bagian network Hai nah disini yang paling penting kita pilih network roll menggunakan mode router kenapa menggunakan mode router karena kita hanya menerima data transfer data dari sebuah station nah jadi kalau ingin menggunakan mode yang lain mungkin mode Bridge itu adalah menjembatani jadi sebagai perantara saja selanjutnya disini Hai selanjutnya Hai selanjutnya enak diaktifkan sebelumnya DHCP fallback IP itu biarkan saja enak aktifkan dan di dalam webnet ada ada moduship PPTP FTP RTSP semua di checklist Hai dan pada LAN network setting Hai lan interface kita pilih lan 0 dan IP address biarkan saja IP address awalnya menggunakan 11 webnet 1 IP address ini IP default dari model router UBNT Hai selanjutnya THCP server di checklist enable Hai lalu yang lainnya sudah biarkan saja default DNS proxy kita aktifkan nah selanjutnya di sini pemilihan lokasi atau the face name saya lebih dominan default saja nah disini timezone nya saya milih GMT plus 7 Hai atau badai Jakarta ya Hai Oke sudah Hai kalau ingin Anda mengubah password di sini di sini di sini di sistem akun change password nah disitu Anda bisa merubahnya setelah itu Ayo kita report Hai bantuan Hai bantuan Hai Oke tunggu beberapa saat Hai ribut membutuhkan beberapa menit saja Hai mungkin beberapa menit saja beberapa detik tidak lama built-in hai 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 Oh iya disini tulisannya the face was rebooted kita reconnect kembali nah sudah masuk kembali ke UBNT nya nah disini sudah connect ke WiFi ID yang tadi setelah disetting Hai disini internetnya available jadi tersedia internetnya disini kita soret data pada throughputnya throughputnya download dan upload disini frekuensinya tentu saja paling penting frekuensinya menggunakan 5 Gigahertz atau 5745 MHz disini distance nya 0,2 km atau 200 100 meter Oke kita coba internetnya di sini kita coba ke DNS Google saja Oh sudah login Oke kita coba alamat lain Oke disini jalan semua lancar kita speedtest kita coba speedtest kecepatannya dengan cerak 200 meter apakah bisa mencapai 10 MB ke atas ya ternyata nyampe unduhnya mencapai 11 MB dan unggahnya mungkin sama ya 11 MB atau 10 MB cukup lumayan bagi saya karena 200 m itu lumayan jauh dengan download 11 MB ya cukup untuk saya karena internet Indonesia ini emang lagi berkembang dan terima kasih telah menonton video saya silahkan subscribe dan like video ini terima kasih sampai jumpa kembali terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih.